Sekretaris Jenderal NATO Jen Stoltenberg membeberkan alasan mengapa Ukraina belum menjadi anggota mereka. Ia juga mengungkapkan penyebab tidak menerapkan zona larangan terbang di negara tersebut. Dalam wawancara dengan kantor berita AFP pada Jumat 11 Maret 2022 di salah-salah forum perdamaian di Antalya, Turki, Stoltenberg menyebut keanggotaan Ukraina di NATO adalah tergantung pada keputusan Kiev. Ia mengatakan Ukrainalah yang memutuskan apakah mereka ingin menjadi anggota atau tidak. Dan kemudian pada akhirnya 30 sekutu akan memutuskan masalah keanggotaannya. Sebelumnya dalam wawancara yang disiarkan di ABC News, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkata bahwa dia tidak lagi mendesak untuk menjadi anggota NATO. Masalah rumit yang menjadi salah satu alasan Rusia menyerang tetangganya yang pro-barat itu. Stoltenberg mengatakan pihaknya menghormati keputusan Ukraina. Terlepas dari apakah mereka mengajukan atau tidak mengajukan keanggotaan. Ini adalah keputusan Ukraina yang berdaulat. NATO juga tidak ingin invasi Rusia ke Ukraina meluas ke konflik terbuka antara aliansi tersebut dengan Moskwa. Ia memberingatkan zona larangan terbang kemungkinan akan mengarah pada perang skala penuh. Pendolakan NATO terhadap permintaan Ukraina untuk memberikan perlindungan udara dari rudal dan pesawat tempur Rusia telah menuai kritik keras dari GIF yang menuduh aliansi tersebut memberikan Moskwa lampu hijau untuk melanjutkan serangannya. Dia memperingatkan zona larangan terbang di atas Ukraina kemungkinan besar akan mengarah pada perang penuh antara NATO dan Rusia. Menyebabkan lebih banyak penderitaan, lebih banyak kematian dan juga kehancuran. Menurut Stoltenberg, zona larangan terbang di atas Ukraina berarti NATO harus menghancurkan sistem pertahanan udara Rusia tidak hanya di Ukraina tetapi juga di sekitar Belarus dan Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!